Jalan Wakil Wali Kota Pontianak nomor urut 1 Yandi turut berkomentar mengenai permasalahan yang terjadi di tempat pembuangan air sampah atau TPA. Ia menilai perlu ada langkah khusus untuk mengatasi persoalan sampah ini. Jika terpilih nanti ia berencana akan mendirikan badan usaha milik daerah tersendiri dalam pengelolaan TPA. Proses pengangkutan, kebersihan, hingga pembuangan dilakukan oleh BUMD tersebut. Dengan langkah ini Dinas Lingkungan Hidup akan bisa bekerja fokus dengan urusan penting lainnya. Nah kalau nanti di pemerintahan kita, kita lebih ingin bahwa ada lagi bahwa badan usaha milik daerah yang khusus mengelola sampah. Jadi kalau misalnya ada di Dinas itu akan membebani keberadaan APBD kita kan harus membiayai berbagai hal. Nah kalau dijadikan perusahaan, nanti perusahaan daerah ini mengelola seluruh persoalan sampah yang ada di kota Pontianak, kita mengaktifkan kembali teman-teman yang pekerjaannya mungkin sebagai pengumpul sampah-sampah di komplek perumahan atau sebagainya bisa bekerja. Dan semua persoalan bisa kita tangani dengan baik di dalam. Yang dimengakui TPA di Jalan Kebangkitan Kelurahan Batu Layang di Kecamatan Pontianak Utara memang perlu diperbaharui. Untuk itu harus ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota lain demi mencarikan tempat pembuangan sampah yang baru. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak